A-N-C-A-T-I-O-N-V-K-I-S-A E-C-A-T, ada maunya doang Sekarang malah ditelepon, malah ditolaknya Gimana sih? Eh, ada telepon Dari Marcel, pasti dia kangen sama aku deh Aduh, aku juga kangen sih sama dia Marcel, kamu kemana aja? J-jadi gini yang, aku boleh minjem duit gak? Hah, minjem duit? Emang kamu minjem duit berapa? Dan untuk apa uangnya? Uangnya itu penting banget yang untuk biaya operasi ibu aku Aku butuh banget yang 10 juta Apa? Ibu kamu operasi? Iya yang, aku butuh banget duit 10 juta untuk operasi ibu aku Aku gak tau lagi harus nyari duit dimana Please yang, ntar aku ganti deh kalau aku gak ada duit Mohon banget yang, kasihan ibu aku nanti Aku gak mau kehilangan ibu aku yang Jadi aku mau minjem duit ya sama kamu Oke oke, aku bakal transfer 10 juta untuk operasi ibu kamu ya Iya, makasih banyak ya yang Kamu baik banget deh sama aku Itu udah aku transfer ya Semoga operasi ibu kamu berjalan dengan baik Iya yang, udah masuk nih duitnya Makasih banyak ya, kamu emang yang terbaik deh Makasih banyak ya Iya yang, sama-sama Oh iya yang, aku mau nanya nih yang Kamu pak Jarang cek Loh Dimatiin Padahal kan, aku pengen ngobrol lebih lama sama Marsha Tapi, telepon aku malah dimatiin Yaudah deh gak apa-apa Mungkin Marsha lagi capek Kapan lagi kan, gue punya duit sebanyak itu Mau-mau aja tuh orang gue bego-begoin Padahal kan, gue gak punya ibu Mau aja dia ditipu Aduh, bisa deh gue cari cowok yang baru Dan gue foya-foya dengan duit ini Gak bakal gue ganti duitnya Udah dua bulan, Marsha udah gak telpon aku lagi Dan gak chat aku lagi Apa dia udah bosan ya sama aku Aduh, jadi bingung nih Gue harus kasih tau tentang kebusukan si Marsha ke Giselle Eh, itu kan Giselle Kebetulan banget ada yang mau gue omongin sama dia Giselle Eh, Eric Duduk, Rick Giselle, ada yang mau gue omongin sama lo Ini penting banget menyangkut dengan Marsha Hah, Marsha Dia kenapa? Marsha punya cewek lain Dan dia selingkuhin lo Apa? Marsha selingkuh Iya, dia selingkuh dari lo Gue lihat tadi di taman Dia melukan sama cewek lain Parah banget tuh orang Lo harus lihat sih Dan mutusin tuh cowok Tuh cowok gak bener buat lo Hah, masa iya dia selingkuh sih? Dia kan cowok yang baik Gak mungkin dia selingkuh dari gue Dia tuh baik lo Giselle Gue sebenernya mau ngomong jujur sama lo Sebenernya Si Marsha itu Pacarin lo hanya Mau harta lo doang Hanya mau duit lo doang Selama ini Kalian pacaran Dia hanya mau porotin lo doang Dia mintain itu ke lo kan Dia semua Pokoknya Dia udah cerita lah Pokoknya sama gue Tapi Sebelumnya gue minta maaf ya Sama lo Giselle Sebenernya Gue yang udah nyuruh Marcel buat pacarin lo Karena Sebagai teman Gue kasihan banget Sama Marcel Dia kebutuhannya Banyak banget Dan dia butuh duit banget Makanya Gue suruh Dia Manfaatin lo Dan macarin lo Tapi gue bener-bener Minta maaf deh Pokoknya Apa? Jadi Marcel bener-bener gak cinta Gitu sama gue Hanya karena Porotin harta gue doang Dan itu Lo yang suruh Kok lo jahat banget sih? Ya makanya itu Gue minta maaf Sama lo Ya Gue gak tau Kalau Si Marsha Bakal Sejahat ini Sama lo Dia kemarin Cerita sama gue Katanya Dia udah minjem duit Lo 10 juta kan Dan Katanya Untuk biaya Berobat ibunya Dan lo tau Buit itu bukan untuk Berobat ibunya Bukan untuk operasi ibunya Tapi Itu untuk Foya-foya Sama cewek lain Dan dia cuman Manfaatin lo doang Dan Sebenernya Dia gak punya ibu Atau dia bahkan Gak punya adek Dia tinggal sendirian Dan Dia itu Bener-bener Udah jahat banget Sama gue Udah jahat banget Sama lo Dia mencapakan gue Begitu aja Dan dia Bener-bener Jahat banget Gue gak nyangka Dia sejati ini Makanya Semua ini Gue ceritain Sama lo Karena Gue menyesel Atas perbuatan gue Maafin gue ya Apa Lo yang bener Yang gak ada ibu Gak ada adek Jadi Selama ini Dia bohong dong Sama gue Ya ampun Kok Dia tiga banget Ya sama gue Padahal kan Gue masih cewek dia Kenapa Dia jahat banget Iya Dia bener-bener Cowok yang jahat banget Lu Mau gue Anterin ke taman itu juga Dia tuh Bener-bener Licik Dan Munafik Banget Dia itu Bagaikan kacang Lupa kulit Dia tuh Bener-bener Capakin gue Dan Capakin lo Gitu Hanya karena duit Gitu loh Otak Dia tuh dimana Gue gak ngerti lagi Sama itu orang Mana dia bawa-bawa Ibu sama adeknya lagi Dalam Permasalahan ini Padahal kan Dia hanya ingin Memporotin lo doang Dan Gue gak nyangka Dia sejati itu Tapi gue mohon Maafin gue ya Iya Gue maafin lo Karena lo udah berani Speak up ke gue Makasih banyak Lo mau gue Antarin gak Ke taman itu Buat ngeliat Kebusukan Si Marcel Lo harus putusin dia Dan lo harus Pergi jauh-jauh dari dia Cowok kayak gitu Gak pantas buat lo Dia tuh jahat banget Kok Dia tiga banget ya Sama gue Pantesan akhir-akhir ini Dia jarang banget Ngechat gue Bahkan Dia gak pernah Teleponin gue Biasanya Tiap hari Dia juga Dia ngechat gue Ya ampun Jahat banget dia Gue gak nyangka Coba deh Lo liat Status Instagramnya Marcel Dia Pelukan sama cewek Bahkan dia foto Sama cewek Coba deh Lo liat sendiri Hah Yang bener aja Dia Pelukan sama cewek Ampun Gue harus cek nih Hah Ya ampun Ya ampun Mana bener lagi Eric Lo tolong gue Hantarin gue ke taman itu Gue mau ngomong Sama si Marcel Dan gue mau minta putus Sama itu orang Bener-bener jahat deh Bener-bener Gak bisa dibiarin Eh Giselle Giselle Aku bisa jelasin kok Sama kamu semuanya Udah Gak usah dijelasin Eric udah jelasin semuanya ke aku Hah Eric Iya Eric Emang kenapa Dia tuh udah jelasin semuanya ke aku Bahwa Kamu tuh jahat banget Sama aku Maksud lo kayak gitu apa Lo pengen Gue sama Giselle putus Hah Lo tuh temen gue Bajingan banget sih Lo Gue gak punya ya Temen jahat Kayak lo Lah Lo bego banget sih Kan lo Yang suruh gue Pacarin Giselle Buat morotin harta dia Lo kenapa bilang Gue jahat Coba Ya Lo udah keterlaluan Lo selingkuh dari Giselle Gue gak ada ya Suruh lo selingkuh dari Giselle Lo tuh bener-bener Licik banget sih Mana lo bohong lagi sama dia Maksud lo kayak gitu tuh apa Dan lo tiba-tiba mencampakkan gue Dan lo udah gak nganggep gue sebagai temen lagi Dan milih cewek baru lo Udah berhenti Halian gak usah debat deh Dan Kamu Marshall Aku mau kita putus Udah Aku ikhlasin semua Uang yang aku kasih ke kamu Dan yang paling penting Kamu jangan pernah Ngejar dan nyariin aku lagi Aku gak sudi ketemu kamu lagi Dan Aku udah bener-bener benci sama kamu Aku gak mau ketemu sama kamu lagi Giselle Maafin aku Giselle Aku bisa mutusin cewek baru aku kok Udah yuk Kita pergi dari sini Aku gak sudi ngeliat muka dia lagi Yaudah yuk Makasih ya Eric Lo udah Speak up ke gue Gue cukup lega Karena gue udah putus dari kecowo Iya sama-sama Lagian ini juga salah gue kok Maafin gue ya Udah gue maafin 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 Terima kasih.